Sidang kasus penculikan melibatkan Ormas Gavatar dengan terdakwa Eko Purnomo dan Feni Orinanda di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, kami siang. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan empat saksi. Dua diantaranya adalah Dr. Richa Trihan Diani dan suaminya Aditya Akbar Wicaksono. Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta menggelar sidang kasus penculikan yang melibatkan Ormas Gavatar dengan terdakwa Eko Purnomo dan Feni Orinanda. Agenda sidang yang dipimpin oleh Hakim Nini Hendra Susilowati kali ini adalah pemeriksaan terhadap empat saksi. Dua diantaranya merupakan saksi korban yaitu Dr. Richa Trihandayani serta suaminya Aditya Akbar Wicaksono. Dalam persidangan, Richa Trihandayani menceritakan kronologis hingga akhirnya ia dibawa ke Kalimantan oleh Eko dan sepupunya Feni. Menurut Richa, sepupunya Feni yang paling intens mengajak hijrah ke Kalimantan dengan alasan mengikuti perintah Tuhan. Selain itu, Richa juga dilarang menyampaikan kabar dirinya kepada suami dan keluarganya. Dengan kesaksian tersebut, Feni merasa keberatan. Menurutnya justru Dr. Richa sendirilah yang selama ini selalu menanyakan kepada dirinya mengenai keberangkatan hijrah ke Kalimantan. Dirinya juga menolak dituduh menyembunyikan keberadaan Dr. Richa kepada suami dan keluarganya. Aditya Akbar, suami dari Dr. Richa yang juga menjadi saksi dalam persidangan, mengaku pasrah dan menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib, agar semuanya cepat selesai dan dapat melanjutkan kehidupan bersama istrinya. Saya berikan yang padanya yang saya tahu, yang saya ucapkan di situ. Yang ditanyakan, yang saya tahu, yang saya sampaikan kepada diri saya. Ini cepat selesai, ini cepat selesai supaya bisa beres. Ya, selesai kasus ini. Tidak, tidak ada perbayaan yang saya sudah selesai jawab. Terus menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib sih. Apapun itu keputusannya, saya pastikan kepada pihak yang berwajib. Sementara itu, kuasa hukum dari Eko Purnomo dan Feni Orinanda menyayangkan kesaksian Dr. Richa yang dianggap berubah-ubah. Sebenarnya bukan memeratkan, hanya keterangannya. Ya, biasalah kalau sidang itu kan kadang-kadang kalian sudah ngerti semua, bisa ini hari ngomong lain, besok ngomong lain. Tapi menurut hukum kan, keterangan yang bisa dipakai sebagai lat bukti itu adalah keterangan yang diberikan di depan sidang ini. Tidak sempurna sama sekali mereka ini tidak mengatakan bahwa mereka bukan penculik. Eko dan Feni itu tidak penculik. Tadi itu sudah dikatakan, dengar itu kata-kataan. Dia tidak diculik. Sidang kasus penculikan ini, rencananya akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda jawaban atas keterangan saksi. Kasus ini berawal saat Aditya Wicaksono melaporkan ke Polda DIY terkait istrinya yang hilang pada akhir Desember tahun lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Dr. Rika dan anaknya yang masih balita dibawa kedua terdakwa yaitu Eko Purnomo dan Feni Orinanda yang juga anggota Ormas Gavatar ke Kalimantan Barat. Dr. Rika dan anaknya berhasil dibawa pulang ke Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2016. Andrea Sigit Pamukas melaporkan untuk NET.